Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya di channelnya Eko Teknis Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi Tentang desain gedung walet Yaitu 4x8, 4 lantai Yang tentunya dalam suatu desain gedung walet itu Sangat menentukan dari hasil Ataupun nantinya perkembangan gedung walet Anda Jadi jika gedung Anda sekarang keadaannya lagi jong Ataupun lagi galau Ataupun Anda sedang lagi mencari desain Dan sedang mau membangun gedung walet Berarti Anda sangat beruntung sudah menonton video ini Maka dari itu simak video ini sampai habis ya Nah bisa kalian lihat ya Ini adalah sebuah desain gedung walet 4x8 ya Dengan tinggi Ini saya desain dengan tinggi Total tingginya yaitu Hampir 15 meter ya 14,74 ya 14,74 ya Jadi nanti kalau kalian mau buatnya Ya dibuat yang 15 saja yang pas Ini karena saya desainnya ini memang Tadinya tidak mengukur ketinggian yang pas ya Jadi intinya disini adalah bagaimana sih Tata letak Lar Inap Inap Lmb Lmb Dan void Jadi semuanya disini akan saya jelaskan secara tuntas ya Nah ini adalah ukuran gedung 4x8 4 lantai Seperti ini ya Nah yang pertama-tama kita akan melihat Lmb terlebih dahulu Lmb ya Ini adalah sebuah Lmb gedung walet 4x8 Nah berapakah Lebar ataupun tinggi dari Lmb ini Lmb ini saya buat dengan ukuran Saya buat dengan ukuran 80x50 cm ya Ini saya buat dengan ukuran 80x50 cm Jadi seperti ini bisa kalian perhatikan ya Tata letak penyusunan sebuah Twitter pada Lmb itu bagaimana Jadi ini masih banyak yang bertanya kepada saya ya Berapa sih bang Ukuran Lmb yang ideal Berapa sih bang ukuran void yang ideal Berapa sih bang jumlah Twitter yang harus dipasang pada Lmb Dan Twitter apakah yang akan dipasang di Lmb Disini saya jelaskan semua ya Jadi disini saya menggunakan Twitter ya Ini bisa kalian lihat disini Ini saya menggunakan Twitter 4 biji pada sebuah Lmb Mengapa saya menggunakan Twitter 4 biji pada sebuah Lmb Karena ini tujuan saya adalah Untuk mengarahkan suara panggil itu ke segala arah Jadi Twitter atas ini saya arahkan ke atas ya Ke atas semua Dan yang sebelah yang bawah ini mengarahnya ke pinggir Kan pinggir-pinggir ya Jadi semuanya kena Jadi semua sudut suara itu dapat Jadi dari semua istilahnya ini Lmb ya Dari semua seluruh pejuru itu dapat semua Kemudian setelah itu setelah di Lmb Kita langsung masuk saja ke void Ataupun ke ruang terjun ya Ini ke bagian ruang terjun Nah saat burung wallet masuk ke Lmb ini Maka akan langsung ketemu di void Ataupun ruang terjun Ini ruang terjun yang saya pakai ya Seperti ini Nah jadi di dalam ruang terjun ini Perlu kalian perhatikan ya Disini ada pembatas sedikit ini ya Ini enggak boleh teman-teman ya Jangan dikasih pembatas-pembatas kecil seperti ini Karena ini bisa mengakibatkan Adaptasi anak-anak wallet itu susah Jadi ini kita hapus saja ya Ini kita hapus Ini kita buang Ini pembatas-pembatas seperti ini Yang mengganggu ini jangan sampai ada Karena ini akan mengganggu proses adaptasi Ana-anak wallet di gedung wallet Anda Jadi seperti ini penampakannya ya Burung wallet masuk dari sebuah Lmb Dari Lmb Kemudian langsung ketemu ke void Ataupun ke ruang terjun Yang lost terjun ke bawah Tanpa ada halangan suatu apapun ya Tanpa ada embel-embel Tanpa ada halangan apapun ya Nah gedung wallet yang seperti ini Bila yang disukai burung wallet Apabila zaman sekarang ini kita menggunakan void Yang modelnya jikjak muter-muter itu Itu kalau zaman sekarang kita pakai metode seperti itu Itu akan memperlambat proses penginapan burung wallet Berbeda jika gedung wallet yang model void jikjak itu Dibangun pada zaman dahulu Sebelum terlalu banyak persaingan Nah sekarang ini kan banyak persaingan Jadi kita harus mengupayakan bagaimana gedung wallet kita ini Agar burung wallet itu cepat masuk Gedung wallet yang jikjak juga ini masih banyak dipakai ya Untuk teman-teman kita Namun jika daerahnya itu populasinya banyak Dan dia jauh dari persaingan otomatis Burung wallet juga masih mau masuk ke gedung itu Tapi jika gedung itu dibuat loss otomatis Akan lebih cepat menginapkan anak-an wallet Akan lebih cepat menginapkan anak-an wallet Masih banyak dari teman-teman kita Ataupun sahabat petani wallet Yang kemarin itu konsultasi dengan saya Dan rata-rata voidnya itu masih jikjak Masih jikjak Voidnya masih jikjak Dan mereka Masih gak mau merubah Karena kurang yakin Seperti itu ya Ada juga yang voidnya di sebelah sini teman-teman ya Nah ada ya teman-teman kita yang menggunakan LMB di sebelah sini Ini kurang bagus juga LMB di sebelah sini ini kurang bagus Karena LMB yang berada di sebelah situ Ini akan Juga Memperlambat proses menginapkan anak-an wallet LMB yang sebelah sini Nah seperti ini ya LMB yang posisinya sebelah sini Ini kurang bagus Anda lebih baik menggunakan LMB yang posisinya Sebelah sini ya Ini lebih maksimal Jadi kita jangan menggunakan LMB yang sebelah Sini Yang searah dengan Monyetan seperti ini ya Jadi kalau posisinya Di sini Ini otomatis burungan itu gak langsung terjun Dia masih berputar-putar di sini ya Jadi untuk LMB yang sebelah situ Kita hapus saja Kita gak memakai LMB yang sebelah situ Karena kurang maksimal Kemudian setelah itu Kita lanjut ke Lantai ya Lantai nomor 4 Setelah burungan light masuk Ke LMB Kemudian dia turun ke void Nah ke void ini ya Turun ke void seperti ini Nah void seperti ini Di sini kita ditemukan dengan lantai pertama Yaitu Lantai 4 Nah ini ya Lantai 4 Di lantai 4 Nah di lantai 4 ini saya menggunakan satu buah Twitter saja ya Sebagai tarik lar ya Menggunakan sebuah Twitter satu biji ya Seperti ini ya Saya menggunakan satu buah Twitter Ini Twitter biasa Biasanya saya menggunakan Audak 65 Ini Twitternya Audak 65 ya Ini Twitter Audak 65 yang saya pakai Untuk ukuran lar Untuk ukuran lar ini saya menggunakan Ini bisa kalian lihat sendiri ya Ini 178 x 253 ya Untuk lar pertama Lar pertama maksudnya yang bagian paling atas ya Kemudian lantai kedua dari atas Ataupun lantai ketiga dari bawah Ini saya menggunakan Twitter dua biji Untuk lantai paling atas tadi saya menggunakan Audak 65 ya Kemudian yang Twitter nomor Maksudnya lantai nomor 3 Ini saya menggunakan Dua buah Twitter ya Dua-dua buah Twitter ya Itu Ini saya menggunakan Yang satunya magnet Audak 3000 Dan satunya Audak 65 Ini ya Dan ini mengarah ke atas ya Enggak mengarah ke depan Ke atas marahnya Kemudian untuk yang ini Kemudian yang lantai 2 Ini saya menggunakan Lar gantung saja ya Ataupun sekat gantung ya Dan menggunakan dua buah Twitter juga Ini Audak 65 dan juga Audak magnet Audak 3000 Ataupun Audak 3000 Ataupun Audak 5000 ya bisa ya Ataupun Audak 6000 yang penting magnet Satunya Twitter biasa Yang satunya magnet Dan ini mengarah ke atas Mengarah ke void paling atas ya Kemudian Kemudian lantai yang paling bawah Ini ya Lantai yang paling bawah ini Saya juga menggunakan Dua buah Twitter Namun untuk lantai yang paling bawah ini Twitternya adalah Mahanet semua Bisa kalian menggunakan Audak 5000 2 biji Ataupun 6000 2 biji Ataupun kalian juga bisa menggunakan Audak 3000 2 biji Terserah ya Dan untuk arahnya pun Dan untuk arahnya pun ya Arahnya kalian bisa Langsung ke atas ya Langsung ke arah LMB Bentar Akan saya perbaiki ini ya Langsung mengarah ke LMB ya Langsung mengarah ke LMB Berbeda dengan yang lain-lain Untuk lantai yang paling bawah Langsung mengarah ke LMB Twitter 2 ini harus langsung mengarah ke LMB Untuk lantai yang paling bawah Jadi semoga saja kalian paham ya Untuk lantai yang paling bawah ini Menggunakan dua titer Dan mengarah ke LMB langsung Menghadap ke atas maksudnya ya Nah Untuk yang lantai yang paling bawah Saya tidak menggunakan Sekat ya Ataupun sekat gantung Saya menggunakan Los-losan aja ya Bisa juga kalian menggunakan Sekat gantung sedikit saja Boleh juga ya Sekat gantung Kalian buat sedikit disini Bisa kalian buat Kira-kira Nah seperti ini ya Bisa kalian buat sekat gantung Seperti ini Bisa kalian Kasih warna Menggunakan warna yang hitam Ataupun warna hijau Dari karpet aja Jangan pakai triplek ya Usahakan menggunakan karpet Karena jika karpet itu kan Dia kalau burung walet nandok Itu langsung Gak kelaran bahasanya Kalau bahasa jawanya Gak sakit ya Saya menggunakan karpet kecil Seperti ini ya Untuk Kelarnya Kemudian ada yang bertanya lagi ya Untuk teman-teman semuanya Bang untuk inap Untuk inap Untuk dalam Di dalam ruang inap itu Apakah dikasih twitter tarik Yang bagian paling ujung Apakah di bagian paling ujung ini Dikasih twitter tarik Nah seperti ini ya Di bagian ujung inap ini Apakah dikasih twitter tarik Kalau saya tergantung dari ukuran gedung walet ya Kalau gedung waletnya hanya ukuran 4 Kali 7 Ke bawah Itu gak perlu untuk twitter tarik Bagian inap Untuk ruang inap gak perlu twitter tarik ya Namun untuk gedung ukuran 4 x 8 ke atas Itu wajib menggunakan twitter tarik Atau Apalagi untuk gedung yang ukurannya Seumpama 8 x 12 6 x 12 Nah itu wajib dikasih sekatengah Wajib dikasih sekatengah Dan twitter tarik Jadi untuk gedung ukuran 4 x 8 4 x 7 ini Kalian gak usah kasih sekatengah ya Kalau kasih sekatengah otomatis Nanti ruang gerak dari burung walet itu Sangat kecil Dan itu proses adaptasi dari burung walet itu Lama Jadi mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman semua Nanti di komentar ya Nah untuk twitter bagian inap ini Saya menggunakan Susunan 343 ya Untuk bagian inap ini Saya menggunakan susunan 343 343 Ataupun 323 boleh juga ya Dan ngegang 2 2 papan sirip ya Ataupun 3 papan sirip juga bisa Nah jadi intinya dari video ini tadi Dalam membuat desain sebuah gedung walet Kalian jangan membuat Void yang jikjak Jangan terlalu memperkecil Ukuran LMP Jangan terlalu memperkecil ukuran LMP Jadi total Jika gedung kalian ini Ukurannya 4 kali 8 ya Untuk kebutuhan Twitter panggilnya aja ya Yang pertama Kita hitung lagi ya Untuk Twitter panggil 2 menggunakan magnet 2 menggunakan audak 65 Ya Untuk panggil Kemudian untuk tarik ini Yang paling atas audak 65 saja Kemudian selanjutnya ini Audak 65 dan audak magnet Ataupun 3 ribu 6 ribu 5 ribu Boleh ya Kemudian yang bawah ini Sama seperti yang di atas ini ya Audak 65 dan magnet Kemudian lantai yang paling bawah Wajib menggunakan Twitter magnet semua Jadi rahasianya disini ya teman-teman ya Ini langsung mengarah ke LMB Jadi masih ada orang yang bertanya ya Bang kok Gedung walet ini Gedung walet saya ini sudah ada yang menginap Namun yang nginap hanya di atas saja Telah kok yang di bawah itu kok Masih kosong Gak ada burung waletnya Jadi Untuk menarik burung walet Paling bawah Maksudnya Agar burung walet itu mau turun ke lantai Paling bawah Kalian harus menggunakan magnet double Agar suara waletnya itu terdengar Paling dari atas ya Apalagi gedung waletnya itu tinggi Jadi harus menggunakan magnet double Seperti itu ya Terus ada yang nanya Lagi ya Untuk Twitter-Twitter bagian inap ini Pakai Twitter apa? Nah Twitter inap ini saya menyarankan Kalian menggunakan Audak 61C Yang ada nesting planknya yang berwarna putih gitu ya Ataupun kalian menggunakan Piro MW88 Karena sudah ada nesting planknya ya Itu sudah saya uji coba semua Dan itu sangat bagus sekali Dan recommended Kemudian untuk gedung ukuran 4x8 Menggunakan ampelnya apa bang? Untuk gedung 4x8 Kalian bisa menggunakan Piro MW88 Untuk yang 3 lantai ya Namun untuk yang 4 lantai Kalian harus menggunakan double Piro MW88 Nah ataupun kalian bisa menggunakan Piro MW89 Ataupun kalian juga bisa menggunakan Audak XM11 Untuk yang 3 lantai Jika untuk yang 4 lantai Kalian bisa menggunakan Audak Garuda Ataupun juga kalian bisa menggunakan Ampli Wallet LD Seperti itu ya Jadi ini semuanya sudah saya jelaskan ya Nanti jika ada yang ditanyakan Silahkan kalian tanyakan di komentar Seperti ini ya Desainnya Mungkin ini sudah saya jelaskan semuanya Oh ada satu lagi ya Untuk void ini ukurannya berapa? Untuk void ya Saya jelaskan voidnya Nah untuk void ini panjangnya Saya ini ya Untuk panjangnya Panjangnya total ini Saya langsung potong ya teman-teman ya Panjangnya ini langsung total Hampir Hampir 4 ya Karena sudah kepotong sama pinggir-pinggirannya Ini totalnya 4 ya Jadi untuk panjang itu full 4 meter ya Untuk void itu Dikali 2 meter Untuk ukuran gedung 4 x 8 Panjang 4 x 2 Jadi 4 x 2 ya 4 x 2 untuk void Untuk gedung wallet 4 x 8 4 x 2 untuk void 4 x 8 ya Jadi ini mungkin sudah saya jelaskan semuanya ya Teman-teman ya Sudah saya jelaskan Seperti inilah Desain gedung wallet Yang Semoga saja menjadikan sebuah informasi Dan bermanfaat bagi para petani wallet semuanya Nah semoga saja informasi kali ini bermanfaat Salam sukses petani wallet baru pemula Jangan galau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh